Intro Saya berada di pantai Papuma antara Lumajang dan Jember wah indah sekali dan di tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda inspirasi kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang judulnya Ayah Baik Ibu Baik karena saya membaca banyak jurnal penelitian dan buku-buku psikologi keluarga maka untuk melahirkan generasi baru yang luar biasa anak-anak yang hebat maka lebih dibutuhkan Ayah Baik Ibu Baik nah apa itu Ayah Baik Ibu Baik? nah itulah serial yang saya sampaikan dari Tanjung Papuma ini pantai yang indah sekali antara Lumajang dan Jember banyak orang tua berkata kepada saya wih Pak Jarot anak saya itu main terus Pak saya mau kasih tau itulah dunianya anak-anak kan kita gak bisa berkata iyo orang tua itu kerja terus emang itu dunianya orang tua bekerja dunianya mahasiswa ya kuliah kita gak akan bisa bilang wih anak saya itu Pak kuliah terus nah kalau anak bermain khususnya usia sampai 12 tahun gitu ya memang mereka dunianya bermain bermain terus maka menjadi orang tua yang baik yang pertama sediakan waktu bagi anak emang untuk bermain biarkan mereka senang ya itulah dunia mereka yang penting awasi mereka harus bermain dengan teman dengan manusia bukan gadget kalau mereka bermain hal yang baik kalau toh gadget maka game edukasi film bermoral film agama bukan pornografi maka bukan melarang mainnya tapi main jenis apa itulah yang diawasi bermain bersama teman maka teman yang baik lah yang disarankan bahkan kita mencarikan anak teman bermain menemukan komunitas yang baik untuk mereka bermain wah maka anak akan cinta orang tuanya wih ayahku ibuku itu yang menemukan saya teman bermain ya dorong kalau akan perlu kita ketemui orang tua si anak itu lalu kita janjian ya kita bayari sepak bolanya sewa lapangannya gantian ya kita bayari apanya gantian ya wah anak menemukan sahabat karena bantuan oleh orang tuanya kita perlu menjadi ayah ibu yang baik untuk punya hubungan yang lekat dengan anak-anak di zaman digital ini nasihatnya adalah jangan menyerang anak yang sedang bermain tapi ingatkan saja apa yang harus dilakukan misalnya nah udah bikin PR belum tugasnya ini udah mandi belum ya kalau sudah hebat begitu dong ya mainnya kalau sudah gendian PR nah kalau kondisinya belum belum mandi belum makan belum bikin PR dia main nanti mainnya sampai jam sekian ya nah itu anda kasih waktu dia 30 menit lagi apa satu jam lagi ya nanti teman mau dateng nanti kita mau pergi ke makan keluar sebelum pergi makan kamu PR harus sudah selesai jadi kamu main sampai jam segini sayang nah itu diingatkan apa yang harus dilakukan kenapa? karena anak itu hanya tahu yang enak tapi gak tahu apa yang baik maka orang itu harus terus menerus mengingatkan apa yang baik yang harus yang benar yang semestinya dilakukan sedangkan anak akan menuntut apa yang enak dilakukan maka kita perlu bijak-bijak tidak menyerang yang enak yang dia senangi supaya dia gak merasa dibenci tapi ingatkan saja apa yang seharusnya dia anak lakukan kadang tidak mudah bukan menyuruh anak berhenti bermain game atau menyuruh anak belajar bikin peraturan maka tipsnya ayah ibu yang baik bukan hanya menyuruh membuat peraturan ngajak berhenti main game tapi menanam cita-cita ketika kami berhasil menanam cita-cita kepada anak supaya dia nanti sekolah keluar negeri dengan biasiswa karena orang tuanya miskin dan kami ajak keluar negeri setelah menabung sekian lama potretnya dijadikan poster keluar negeri menjadi tujuan hidupnya maka dia tahu untuk apa dia belajar dia tahu untuk apa dia rajin bahkan dia mengejar biasiswa dengan cara mengejar menjadi ranking dalam pelajarannya maka anak-anak tumbuh bisa mengatur waktu kapan belajar kapan main mari kita jadi orang tua yang baik kalau bermainnya hal-hal yang baik sustu didorong supaya dia bersosialisasi kalau bermainnya dengan gadget awasi yang penting tidak game kekerasan dan bukan ponografi bahkan kalau gamenya bagus kita jadi teman bermain kita teman isi anak nah dengan demikian kita menjadi orang tua yang bijaksana sahabat bagi anak itulah orang tua ayah ibu yang baik inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Papuma salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati